Intro Halo sahabat inspirasi news Kementerian Agama saat ini menggulirkan wacana program pencerama bahasa retifikat Rencananya program tersebut akan diikuti 8200 orang mubalek Dalam pelaksanaannya Kemenek juga akan bekerjasama dengan sejumlah lembaga Semisal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPEP Terkait hal itu Ustadz Abdul Somad mengatakan Program pencerama bersertifikat tidak urgen dilakukan pemerintah Bahkan hal itu cenderung akan menimbulkan kontroversi di tengah umat Islam UAS pun berharap Menteri Agama Valorasi dapat lebih bijak dalam mengeluarkan suatu isu Lebih lanjut, alumnus Universitas Al-Azhar Cairo itu menyarankan menak Agar mencontoh program-program yang pernah dijalankan beberapa pucuk pimpinan Kemenek masa silam Misalnya mantan Menteri Agama Muhammad Mabdu Basuni UAS Mengenang, Menteri yang berpulang ke Rahmatullah pada 2016 lalu itu Pernah mengadakan tes seleksi calon dosen pekawai negeri sipil atau BNS di Mesir dan Maroko Dengan upaya tersebut, pemerintah saat itu melakukan jemput bola untuk merekrut alumni dari berbagai kampus terkemuka di Timur Tengah Mereka yang lolos selanjutnya ditugaskan untuk mengajar di sejumlah sekolah tinggi agama Islam atau STAI dari Sabang sampai Merauke Dalam skala luas, terobosan Mabdu Basuni berdampak pada peningkatan mutu pendidikan agama di Indonesia Bagi UAS, legasi sang mantan Menteri patut dicontoh Semoga Pak Valurazi meninggalkan legasi yang dikenang abadi hingga akhir zaman Daripada mengurus program-program kacang-kacang yang kontroversial Ujar Mubalek kelahiran Asahan, Sumatera Utara itu kepada Republika kemarin Dihubungi terbisa, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenek Kamaruddin Amin mengatakan Program pencerama bersertifikat merupakan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang saat ini juga menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kamaruddin menampik bila ada anggapan program tersebut Geasosiasikan sebagai upaya menjaring da'i-da'i yang pro pemerintah Program ini bukan sertifikasi pencerama Tetapi pencerama bersertifikat Jadi tidak berkonsekuensi apapun Enggaklah, diasosikan sebagai filter da'i pro pemerintah Ucap Kamaruddin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!